Lomba Hafiz Cilik Romadon Ceria Jambi TV telah memasuki babak grand final. Dari 100 orang peserta yang bersaing, kini meninggalkan 3 peserta terbaik yang berhasil masuk dalam babak grand final. 3 peserta ini ialah M. Fahri Nur Azka, Iklil Biyu Sulaiman, dan Fatma Azhara Kuswain. Ketiga peserta bersaing sengit menampilkan yang terbaik untuk meraih juara. Ketua Dewan Juri Ustadz Hasbullah Ahmad mengatakan, dalam grand final ini para peserta harus mempersiapkan diri dengan hafalannya. Untuk kriteria penilaian dilihat dari hafalan Al-Quran, tajwid, pemahaman ayat, dan ketetapan pembacaan ayat. Dalam grand final ini, setidaknya peserta akan dihadapi 10 pertanyaan. Kriteria penilaian jelasnya, yang utama adalah hafalan Al-Quran. Kemudian setelah itu, yang lain-lain, misalnya pagi tahsin, itu nilai-nilai tambahannya. Kemudian setelah itu pemahaman ayat, dan juga ketepatan mereka untuk mengetahui tentang teks-teks ayat itu. Makanya hari ini pertanyaannya banyak, karena satu peserta itu satu segmen. Sehingga pertanyaan itu lebih dari 10. Sehingga mereka betul-betul menjelibat. Dan hari ini juga kita minta komentar dari orang tuanya, supaya bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk mengapa. Ustadz Sofian Ramli, yang juga merupakan dewan juri, mengatakan, sejauh ini tiga peserta grand final sudah memberikan yang terbaik, meski ada beberapa yang lupa ayat. Namun juri akan tetap menilai secara detail, termasuk dari jeda saat menjawab pertanyaan. Meski demikian, dirinya mengapresiasi hafalan Al-Quran yang dikuasai oleh peserta. Bapak final ini ya menonjol semua, bagus-bagus semua. Tinggal lagi bagaimana kemampuan mereka itu menganalisa soal-soalnya, ada soal-soal yang menjebak. Satu kali termenung saja itu sudah jadi penilaian bagi kita. Nah itu ya tentu memang kita akan mencari yang siapa yang terbaik. Suci Mahayanti, Jambi TV